Itu adalah peran pemerintah, tapi akan kita ambil alih di dalam untuk melayani anggota, khususnya anggota RE yang ada di daerah. Halo, sobat berhenti. Bertemu kembali dengan saya, Ardian Sah, di RE Podcast. Di sebelah saya sudah ada Bapak Turidi Junaidi. Betul Pak ya? Iya, siap. Bilioning aktif di RE sebagai Wakil Ketua Umum bidang perizinan, kalau nggak salah Pak ya. Next, di obrolan kali ini dengan beliau yang jauh-jauh datang dari Jawa Timur, kita akan ngobrol seputar helpdesk dan website terbaru yang dikembangkan oleh RE. Seperti apa website ini? Tentunya bukan website berita. Apa kabar Pak? Bisa cerita nih Pak, di tahun ini RE ini awal tahun, nggak salah Pak ya, meluncurkan helpdesk. Ini layanan apa sih Pak? Jadi gini, yang pertama bahwa saya itu di RE itu sebagai koordinator, Wakil Ketua Umum membidangi masalah regulasi, investasi, dan diperizinan. Dan kami pun juga di dalam membangun UCK, jadi Undang-Undang Cipta Kerja, kita itu membentuk tim. Dan saya sebagai koordinatornya antara APINDO, terus KADIN, sama RE. Yang khususnya membidangi di industri perverti. Nah, sebetulnya yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja itu, tujuannya itu sangat-sangat mulia sekali dengan Pak Jokowi itu. Yang pertama adalah menciptakan, namanya Cipta Kerja itu Cipta Kerja. Jadi, dia menciptakan, satu, banyak orang bisa bekerja. Yang kedua adalah investasi dan di pertumbuhan ekonomi. Nah, yang dilakukan itu, sebetulnya tujuan DTUJK itu adalah membuat regulasi yang berdaya saing. Jadi, kompetitornya itu mana? Di situ, itu adalah utamanya anggota-unggota pesaing kita. Anggota MEA, di situ. Jadi, namanya Singapura, Malaysia, Vietnam, Cina, dan sebagainya. Jadi, sebetulnya. Iya, regional. Yang di bedah itu bukan hanya diperizinan, tapi juga namanya regulasi diperizinan, di pungutan, dan sebagainya. Sehingga, kebutuhan daya saing itu sangat dibutuhkan bukan hanya perusahaan yang besar, tapi UMKM pun juga sangat membutuhkan. Nah, itulah tujuan daripada Cipta Kerja. Dalam realisasinya, ternyata banyak hambatan yang di luar ekspetasi yang dipikirkan sama... Gak semudah memberikan lapak tangan, ternyata ya. Karena di sana membutuhkan sebuah harmonisasi untuk merubah, untuk menganggungkan sebanyak 70 sekian undang-undang, itu adalah bukan sebuah hal yang mudah. Apalagi dengan aplikasinya yang banyak, tidak jadi sebuah kemudahan, malah sebuah jadi hambatan. Masanya ribet jadi apa? Iya, jadi ribet. Hampir mulai tahun di launching itu adalah 2001 Agustus, untuk aplikasi USS-nya. Oh, USS-nya. Itu boleh katakan sebuah berhenti. Yang jalan itu hanya masalah NIB, USS itu di NIB. Dan ternyata setelah kita kaji dan sebagainya, di sana itu banyak sekali, selain banyak sekali masalah regulasi yang ada, aturan-aturan yang ada, juga banyak aplikasi yang ada. Nah, kami ini prihatin, sangat prihatin, kalau kami saja yang bisa kontak direct dengan regulator atau pemerintah saja, masalah masih kesulitan, bagaimana dengan anggota kami yang menyebar seluruh Indonesia. Berapa sih Pak jumlah anggota Pak? Jumlah anggota kita itu ada sekitar 6.700 perusahaan di situ. Dan itu, jadi lahirnya HAPDES ini karena kekhawatiran ya? Bukan karena kekhawatiran, sudah berhenti benar. Sudah berhenti benar? Sudah berhenti benar di situ. Nah, sehingga. Oh, USS ini Pak ya? Jadi di USS dan, bukan hanya untuk USS, jadi USS adalah sistemnya di situ. Jadi banyak hal yang perlu dipenai, sehingga sebetulnya HAPDES itu adalah peran pemerintah, tapi akan kita ambil alih di dalam untuk melayani anggota. Khususnya anggota RE yang ada di daerah dan banyaknya anak-anak muda yang kita bina sebagai perusahaan pemula. Oh, gitu loh. Di situ itu. HAPDES ini dari awal tahu Pak ya? HAPDES itu Februari 2015 baru di launching di situ. Memang? Dan Ray, saya lihat serius sih. Sampai ada ruangan khusus, ada customer service-nya, persemiannya juga ada orang-orang dari Kementerian Habir, kalau nggak salah Pak? Iya, jadi di sini. Jadi kita di HAPDES ini, ini hasil dari kerja, kerja hampir setama tiga tahun untuk merakit daripada pelayanan tersebut di situ. Jadi namanya satu contoh terhadap layanan ini, sehingga perlu dijadikan, dikumpulkan layan-layanan itu di dalam asosiasi memberikan layanan kepada anggota. Dan sampai sekarang sudah dirasakan manfaatnya layan-anggota Pak? Saya pikirkan gini, jadi ini, jadi kalau sempurna benar, belum, belum ya, masih proses bertahap terus, karena memang kunci daripada HAPDES ini juga masalah diregulasi. Pada prinsipnya, di dalam kita berorganisasi, khususnya di asosiasi, itu tidak bisa, tidak mungkin kita bisa mengayomi satu persatu daripada anggota. Nah, caranya, kalau temaman satu-satu itu jadi pemadam kebakaran, dan itu tidak mungkin. Nah, makanya yang akan kita benahi itu adalah diregulasinya. Karena regulasi yang kita benahi, kita usulkan, kita taruh dengan regulator, di mana kalau regulasinya benar, sistemnya benar, otomatis mengayomi seluruh anggota. Dan tidak hanya direg, seluruh anggota yang memanfaatkan tersebut. Pelaku industri properti? Bisa memanfaatkan? Baik itu industri properti, maupun apa yang terdampak di dalam regulasi tersebut. Namanya satu contoh, Bisa dicontohkan ya Pak? PKKPR, PKKPR itu kan sebetulnya, kalau dulu kan izin lokasi. Nah, pemanfaatan PKKPR, bukan hanya di industri properti. Industri yang seindustri manufaktur, kita juga bisa memanfaatkan. memanfaatkan di situ. Namanya pariwisata juga bisa memanfaatkan. Banyak hal di situ itu. Namanya PBG, kalau dulu IMP. Nah, kalau itu kita benahi, seluruh pemanfaatan IMP, itu pun juga akan dimenai. beberapa bidang usaha pun yang memanfaatkan IMP itu bisa kita benahi. Tapi sekali lagi, kita itu kan di luar lain daripada pemerintah ya, kita itu sebagai partner-nya pemerintah. Kita mempositifkan sebagai partner strategisnya pemerintah. Sehingga itu yang kita bangun. Dan di situ mengambil peran di situ Pak? Iya, betul di situ itu. Jadi, tak kalah, sehingga kami pun juga di dalam membuat sebuah aturan, kami pun juga diribadkan. Walaupun tidak semua yang kami berikan masukan, itu diterima sama pemerintah. Minimal mereka tahu lah Pak. Jadi pemerintah. Sudah ada goal ya Pak? Dengan pemerintah? Oh, banyak. Jadi, satu contoh yang bisa kita launching tadi ya. Bisa kita launching itu adalah persetujuan lingkungan. dimana persetujuan lingkungan dulu cuma kalau untuk, khususnya untuk perumahan, itu adalah Di bagi jinan ya Pak? Tergantai bagi jinan ya. Di lingkungan ya? Namanya 3 hektare. Dengan KLH apa? KLH, ya, pada misi itu. Besok itu bisa 10 hektare, tanpa harus berbulan-bulan, cukup dengan 2 jam. Dan online? Secara online, kita memang, kita dorong pemerintah itu by digital. Karena bagaimanapun juga, kami yang sebagai regulator adalah mengawal bahwa teman-teman kami pun juga jangan sampai ada permasalahan karena yang tidak integritas tadi di situ itu. Maksudnya kita dorong bahwa seluruhnya by digital. Seluruhnya harus transparan. kami pun juga tidak akan melakukan pengawalan atau pembelaan terhadap anggota kami yang menyimpang daripada aturan. Karena di dalam bisnis itu, di dalam bisnis itu, ada etika yang harus dibawa. Ada kepatasan dan kepatasan. Ada hal-hal yang harus diikuti. Tidak bisa berhitung masalah untung dan rugi. Ada namanya masalah keselamatan, kesehatan, keamanan. Itu pun juga kita jadikan satu prioritas. Kalau itu yang tidak mungkin apapun juga akan kita kawal termasuk terhadap perlindungan konsumen dalam kati yang dalam terap kewajaran. Jadi anggota dari daerah melaporkan kendala mereka bisa di hubdes ini. Jadi hubdes ini intinya adalah bagaimana anggota kami itu bisa mandiri. Mandiri itu otomatis kita lakukan satu BIMTEK. Jadi bedanya dengan sosialisasi. Jadi BIMTEK itu adalah mencoba sebuah aplikasi atau sistem itu di uji coba dulu. Jadi orang itu ditraining sebelum untuk jadi masuk di ada aplikasinya. Nah itu kita training dulu dengan NSPK. Jadi syaratnya apa? Syarat itu harus anda siapkan dulu baru bisa mengikuti BIMTEK. Jadi coba ini sudah mana yang belum di situ sudah berikutnya. Jadi sampai dia bisa mandiri. Nah itu diantikan sini. Memang kenapa itu bisa berhenti dan sebagainya. Memang ada beberapa beberapa regulasi yang ada itu belum diterapkan secara utuh. Pada intinya gini yang namanya layanan pabrik itu atau perizinan bagian daripada layanan pabrik itu ada tiga undang-undang yang itu adalah melekat. Yang pertama adalah undang-undang layanan pabrik dimana pasal 28 itu adalah dimana layanan pabrik itu tidak boleh berhenti. Pemohon layanan pabrik itu adalah diterima atau ditolak. Kalau ditolak ada alasannya. Tidak bisa seperti digantung seperti ini. Tapi praktek kita kan tidak seperti itu. Nah itu kita kawal. Yang kedua adalah undang-undang administrasi pemerintahan dimana apabila di sana ada mengenal masalah service level agreement dimana tarjet waktu layanan. Nah tak kala kita sudah lengkap selet lengkap melebih tarjet waktu layanan tidak ditolak atau mungkin itu secara otomatis itu sudah diterima. Nah itu yang mengaturnya namanya viktif positif di situ. Jadi tak kala syarat-syarat lengkap melebih batas waktu tidak direspon itu secara otomatis secara hukum sudah disetujui. Namun itu pun juga kita tetap disetujui yang bagaimana kita pun juga tetap ada koridor keselamatan zaman pun juga kita kalau website yang baru yang re.or.id ini apa? Sebetulnya gini ini layanan baru terus tadi sempat ngobrol di luar juga saya dapat buker sinergi dengan beberapa kementerian dan lembaga lain iya jadi jadi kami di RE ini memang sudah menjalin komunikasi atau sinergi dari ini termasuk dari pengembangan dari hebdes tadi jadi kebutuhan orang di RE itu yang satu masalah diperizinal bagaimana asosiasi itu melayani anggota karena pengurus asosiasi harus siap kalau benar tidak dipuji kalau salah dimaki itu juga harus siap makanya kita pun juga jadi ibadah jadi biar ringan jadi yang pertama kebutuhan daripada orang mengekluk terhadap bisnis di properti itu yang pertama dalam masalah perizinan nah perizinan kita upayakan dengan hebdes dan sebagainya itu itu ada melayani masalah perizinan yang kedua masalah pembiayaan bagi anggota kan tidak semuanya anggota itu paham terhadap bagaimana pengajuan kredit bagaimana mekanismenya dan sebagainya kita ajari kita fasilitasi kita pertemukan dengan perbankan di situ itu sehingga di website itu sebagai sarana komunikasinya di situ kayak buku panduannya Pak dan juga ada trainingnya di situ terus juga kalau ada kesulitan harus mengadukan tapi tidak di pro padahal sudah salat lengkap kita juga akan ngawal kenapa anggota saya seperti ini belum di pro itu adalah di sini berikutnya adalah masalah peluang investasi jadi sentral investasi teman-teman itu banyak sekali punya peluang-peluang baik di daerah maupun di sini tapi kadang-kadang butuh sinergi butuh partner partner butuh kawan yang lebih besar luar besar atau mungkin yang luar besar butuh partner istilahnya sinergi rumah lokalnya nah itu kita akan sediakan di situ adalah kita uji coba itu kerjasama dengan BI dan sebagainya itu ada nanti ada semacam PraFS jadi ini proyek ini lho ini lho ada sebuah proyek tawaran peluang investasi LOI-nya berapa terus habis itu peluang peluang usahanya berapa jadi LOI-nya butuh modalnya berapa terus dilengerti bentuk kerjasama yang ditawarkan berapa itu akan kita komunikasikan otomatis ini pun juga perlu adanya edukasi edukasi yang di sini pendidikan di sini dan di RE kita pun juga punya program diklat diklat dari provinsi ke provinsi minimal satu bulan sekali itu bagaimana pelatihan-pelatihan ya Pak ya iya pelatihan-pelatihan bagaimana menjadikan pengusaha daerah jadi tuan rumah di daerah sendiri jadi besar di kampungnya sendiri iya kalau bisa sistem seperti sistem jakat kalau bisa kalau belum selesai dengan urusan keluarganya ngapain dikelasikan ke tetangganya gitu kira-kira gitulah di situ yang menarik dari ada e-katalog di situ bisa nyari kontraktor mau nyari produk material juga jadi gini kita akan setiakan karena tidak semuanya jadi setiap perusahaan punya bawasan yang sama di situ jadi kita di DWE akan ke depan itu ada memberikan satu sarana informasi di situ dimana di sana itu ada menyediakan sarana katalog dari material inilah ada material tokonya pabriknya ini terus juga ini harganya sekian speknya sekian kontak persenya di sana silahkan di situ terus juga ada sampai ada harganya juga ukuran arti ini tersama dengan lembaga lain asosiasi lain kayak di kerame kan ada asaki kebetulan saya di forecast forecast itu forum komunikasi pengusaha yang memidami 61 asosiasi jadi enak ngeling-ngelingnya itu disinergikan jadi cemerlang disitu jadi kita sinergikan istilahnya bisnis matching disitu jadi mempertemukan mempertemukan asosiasi pabrik bahan bangunan dengan industri perperti nah disitu sebetulnya ada ada yang sana mau jualan rumah pun juga bisa bisa memprospek orang-orang di perusahaan disitu jadi bisa ada tempat balik pak ya terus konsultan juga jadi informasi konsultan yang seperti ahli yang perseptifikan kita informasikan ya itu kurang mengintegrasikan kebutuhan orang yang bekerja di bidang industri perperti stakeholder iya nanti bergembang nanti asitek nyari pengbangunan nyari kolam material ada semua iya disitu jadi mulai itu pun juga kita kita aplikasikan jadi di dalam website itu akan bisa sebagai saran komunikasi jadi teman-teman kalau tersepatnya anggota akan bisa melihat disana jadi sehingga value itu yang akan kita kita angkat disitu otomatis ini pekerjaan besar untuk pemujudnya pun juga butuh waktu butuh waktu terus terkoneksi kemana nih Pak website ini ngelink dengan mungkin website asosiasi tadi keramik atau enggak otomatis jadi kan disini ini kita bangun database sehingga nanti juga bagi orang-orang sporting jadi bisa anggota ring tapi membedangi anggota yang sepertinya sporting jadi saya kontraktor masuk di dalam websitenya disitu silahkan jadi anggota ring tapi menawarkan terhadap kontraktor saya menawarkan sebagai konsultan saya menawarkan sebagai aplikator disitu jadi akhirnya dari situlah timbul bisnis micin soal tanah ada yang lagi jual tanah bisa juga kalau jual tanah juga bertahap belum jadi pasti itu bisa melebar kemana-mana bisa melebar kemana-mana jadi memberikan manfaat buat anggota ya jadi istilahnya website itu kalau Anda tidak paham masalah perizinan ada ada pembiayaan ada masalah menawarkan terhadap investasi juga bisa disitu juga kalau cari masalah bahan bangunan juga ada cari kontraktor nya ada cari konsultan nya juga ada dan namun ke depan pun juga seperti Gojek pemakaran di dalam Gojek itu juga kekuasaan jadi pemakai pun juga bintang satu bintang dua bintang 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 jadi yang di Indonesia Timur mereka bisa mengakses juga yang lebih mudah oh yang dekat daerah gue mana produk apa yang memudahkan bisa jadi paham ya tapi ini sekali lagi membangun data tersebut butuh proses butuh waktu jadi kalau biasanya teman-teman anggota itu gak sabaran maunya langsung seperti jem alatim langsung ada kami pun juga berarti siap dimaki orang mulia memudahkan terus membangun jaringan berbagai lintas perusahaan lintas di industri jadi semuanya jadi memberikan manfaat buat anggota jadi tujuannya adalah memberikan nilai manfaat kepada anggota Pak ini dari 2000 berapa dibangun website ini Pak kalau website ini sebetulnya cukup lama cuma saya ubah kontennya ini baru terakhir ini saja maksudnya kita ubah konsepnya karena biasanya website itu sekedar tampilan ini website organisasi seperti itu organisasi profesi seperti itu saja seremoni isinya iya seremoni di situ kami gak mau lagi di situ karena ternyata dari hasil kami turun ke lapangan itu kebutuhan mereka itu tidak cukup dengan itu jadi memamanya MOU MOU apa saja yang pernah dilakukan di situ biasanya begitu selesai MOU masuk lagi-lakinya kantor DPD atau DPP masing-masing di situ kita publiskan khusus anggota jadi masuk website ini pakai login dulu atau ada login khusus anggota ada khusus anggota dan ada sifatnya umum sementara masih masih nanti kita pilah-pil lagi terlaki di situ ke depannya ada aplikasi khusus di apps di playstore atau di apple pasti akan ke arah kesana tampilannya lebih bagus nanti kalau di app tapi kan butuh proses ya butuh proses makanya kan banyak sekali orang ikut daripada asosiasi merasa sebuah keberatan masalah diubahannya karena nilai value editnya antara saya ikut asosiasi dan tidak ikut asosiasi itu tidak jelas value-nya di sini nah kita akan memberikan jelas jadi contoh mamanya UKLUPL tadi orang kan bisa bisa sewa konsultan 50 juta sampai 70 juta bahan 90 juta ini free free semua terus mamanya satu contoh mamanya user-nya yang menjelaskan siapa konsultan mana yang tadi jadi free itu karena yang menjelaskan tidak perlu pakai jasa konsultan oh tidak jadi kan gini pada prinsipnya analisa dampak lingkungan itu kan di sini ada beberapa analisa kalau diperumahankan cuma hanya limpa padat dan limpa cair dan itu sudah dilakukan sudah berulang-ulang ya diulang-ulang sehingga kalau kita di dalam penelitian aja kalau dilakukan berulang-ulang dan sebagainya itu kan disimpulkan ya ini kan tidak pernah simpulkan itu akhirnya hanya sebagainya dijadikan sebuah pekerjaan yang tidak pernah selesai diulang-ulang lagi adanya isinya tetap itu aja sehingga itu dibikinkan sebuah standar jadi pada prinsipnya di di mana di lingkungan itu adalah ada standar dapu butuhnya disitu sepanjang itu terpenuhi klik lolos terkait lingkungannya jadi sesimpel itu pakai dengan teknologi iya disitu next ada bocoran apa lagi nih Pak produk yang akan dikembangkan oleh Ray dari DPP atau apa saya pikir dari atau terus menyemburnakan dua produk ini Pak dari dua produk itu sebetulnya itu akan jadi embryo itu bisa kemana-mana jadi saya harapkan dengan adanya pusat layanan seperti ini sebetulnya jadi pusat layanan jadi pusat layanan ini yang jadi ambutarif punya manfaat yang sangat berikan dan berukur gitu ya disitu jadi mereka gak perlu ada kendala terus gue menelpon siapa nih di pusat dulu seperti itu sekali Pak sekarang tinggal masuk aja ke item masalah mereka kami pun juga mindset dan disitu kami pun juga kerjasama dengan banyak pihak atau terpasu 20 itu pun adalah dengan dengan KPK dengan umusmen intinya gini intinya saya dekat dengan Pak Dirjen Pak Direktur dengan yang tidak kenal pun layanannya sama makanya mereka yang berada di daerah yang tidak di daerah disitu makanya kita dorong itu dengan layanan digital sehingga insya Allah jadi terintegras terintegrasi dan terekor Pak itu yang penting Pak jadi layanan yang tanpa transaksional kasarannya dan itu pun juga harus dengan sistem di sini karena sekarang pun juga pemerintah akan membangun data jadi pasti akan juga penting buy data semua oke terima kasih Pak Jun atas obrolannya yang tidak terasa sudah 30 mit next kita ngobrol-ngobrol lagi dengan tema yang lain terkait entah regulasi investasi dan perizinan terima kasih terima kasih terima kasih